Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat Jawa Timur, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan suara Sidoarjo. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Pada pagi hari ini, sahabat semuanya, kita akan talk show memperingati milat Muhammadiyah ke-109. Sebelumnya, akan saya kenalkan dulu ada Bapak Imam Mahfudi, SAG Enfil, sebagai sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Dan ada Ibu Siti Subaida Syafi'i, SAG, sebagai ketua pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Dan tema kita pada kali ini, sahabat, adalah optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama. Kita sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fira, selamat pagi. Selamat pagi. Salam semangat lah. Salam semangat juga Bapak Ibu. Peripun kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat walafiat. Harus sehat dan walafiat. Sehat mental, sehat biologis. Semangat. Baik Bapak Ibu, sebagai pemula ke Bapak dulu dan nanti dilanjutkan ke Ibu. Oh enggak. Memperingati milat 109 Muhammadiyah. Resolusinya di tengah pandemi ini apa nih Pak dari Muhammadiyah? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Fira, dibacakan. Jadi kita memang Muhammadiyah berusaha untuk mengajak warga masyarakat, warga Indonesia umumnya dan kami di Sidoarjo, warga Sidoarjo khususnya, untuk terus semangat menebar kebaikan, nilai utama, manfaat, untuk memulihkan kondisi baik psikologis maupun kondisi mental khususnya masyarakat yang terdampak karena pandemi ini. Jadi kita mendorong, kita juga ikut terlibat aktif dalam memberikan karya-karya, memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu masyarakat. Di Sidoarjo khususnya kami sudah menyiapkan dan sudah melakukan dan sedang menyiapkan berbagai langkah untuk itu. Baik, kalau Aisyahnya sendiri bagaimana? Oke, jadi terima kasih. Dari Aisyah, insya Allah sejak adanya COVID-19 pandemi 2020 bulan Maret, kita sudah bersama-sama dengan Muhammadiyah, sudah melakukan beberapa langkah untuk membantu masyarakat, mengedukasi, dan membantu masyarakat yang memang terdampak COVID-19. Jadi kami tidak henti-hentinya terus mengajak kepada masyarakat, meskipun sekarang kondisi mulai menurun, tapi kita harus mengajak masyarakat supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena pandemi belum berlalu, kemudian dengan adanya vaksin, insya Allah kalau seluruh Sidoarjo sudah vaksin, kemudian para masyarakat mematuhi protokol, kemudian pandemi segera berlalu. Seperti itu Mbak. Baik, jadi begitu ya sahabat dari Muhammadiyah dan Aisyah ini. Muhammadiyah dan Aisyah itu satu organisasi ya Pak ya? Satu organisasi sudah punya langkah-langkah yang sistematis untuk menghadapi COVID-19 bersama. Bisa disebutkan Pak langkah realnya yang akan atau mungkin sudah dilakukan? Baik, yang pertama, barangkali bersama-sama dengan Aisyah sejak Maret 2020, kita menyiapkan logistik ya. Jadi baik itu sembako, beras, minyak, dan sebagainya sudah kita bagikan juga kepada warga masyarakat terdampak. Jadi ada ribuan paket sembako yang sudah kita bagikan. Itu tahun 2020, di tahun 2021 misalnya Muhammadiyah Sidoarjo membentuk tim relawan untuk pemulasaraan jenazah. Bersama-sama dengan Aisyah juga di tim Aisyah juga ada relawan untuk pemulasaraan jenazah. Waktu itu kalau tidak salah Juni, Juli, Agustus ya. Itu kan puncak-puncaknya. Tinggi-tingginya benar, kelompang kedua gitu ya. Banyak yang tidak mendapatkan pelayanan karena keterbatasan fasilitas kesehatan kita, sehingga kita turun untuk ikut membantu masyarakat. Tentu saja kita koordinasi dengan rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah, baik rumah sakit Muhammadiyah Sepanjang, Siti Hodijah, maupun rumah sakit Aisyah, Siti Fatimah Tulangan. Terkait apa ya? Terkait kebutuhan untuk melakukan pemulasaraan itu. Jadi kadang kita butuh pelatihan untuk bisa tetap safety gitu ya, tetap bisa mendapatkan keamanan. Kita dilatih untuk melakukan pemulasaraan dengan protokol COVID-19. Sebagian juga kita kontak juga rumah sakit tentang misalnya ketersediaan, apa namanya, untuk peti jenazah gitu ya. Karena waktu itu awal-awal kita masih belum tahu, jadi kita bekerja sama di situ. Dan Alhamdulillah dalam satu bulan, khususnya pertengahan Juli sampai Agustus itu 2021, itu yang kita tangani untuk pemulasaraan jenazah lebih dari 30 apa namanya, jenazah gitu ya. Untuk antar jemput pasien itu lebih dari 70 pasien, jadi itu. Dan terakhir, ini ada program dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu namanya UBAH. Apa itu Pak UBAH? Jadi UBAH itu usaha, apa namanya, untuk menghadapi perubahan. Usaha berubah untuk menghadapi COVID ini gitu ya. Itu yang sekarang bahkan sedang dilakukan workshopnya di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo sekarang. Hari ini. Hari ini, mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan itu, kita adakan workshop itu, Sidoarjo kebetulan dipilih oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjadi salah satu, apa namanya, pelaksana kegiatan UBAH ini. Hari Jumat besok, ya masih tertinggal ya Bu Zubaida. Hari Jumat besok, insya Allah kita akan, apa namanya, Bahasa Jawanya nebas ya. Kita akan beli, apa namanya, pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima. Tidak semua ya di Sidoarjo. Di sepanjang jalan utama, kami tidak, apa namanya, sebarkan secara besar-besaran khawatir terjadi juga kerumunan. Jadi kami batasi, kami akan siapkan sekitar 25 BKL yang biasa ada di pinggir jalan. Kita sudah, apa, komunikasi untuk bisa kita beli dagangan mereka dan kemudian masyarakat akan mendapatkan, apa namanya, makanan gratis di situ. Macam-macam, ada yang soto, ada yang pecel, ada yang, ada yang STMC gitu ya, ada macam-macam gitu ya. Hari Jumat pagi, insya Allah, target kita sebelum jam 10 sudah selesai gitu ya. Oke pagi ya Pak, berarti. Ini bekerja sama-sama Aisyah juga begitu ya Pak? Iya, dengan semua kita, apa namanya, siregikan dengan Aisyah, dengan urtum-urtum yang lain, dengan pemuda Muhammadiyah, dengan anak-anak IMM, anak-anak muda-muda itu ya. Ya mereka ini, apa namanya, sangat support. Apa, kan Muhammadiyah yang saya tahu ya Pak, ada SD, SMP, SMA, kemudian ada universitas apa? Bapak, mungkin ada perwakilan dari masing-masing ini untuk ikut, entah diubah atau entah dinebas ini sebagai perwakilan ya Bu ya. Bapak, mungkin ada perwakilan dari SD, SMP, atau hanya memang yang usia dewasa saja, Bapak-Bapak ibunya saja. Yang dewasa tentunya ya. Jadi, urtum kami yang kami libatkan itu pemuda khususnya, karena memang mereka saya kira memang bisa diberi, apa namanya, dibercaya ya untuk secara fisik juga ini ya. Terus IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kita sudah hubungi dan kemudian tenaga relawan dari, apa namanya, dari Kokam, Dari, apa namanya, ya itu dari unsur pemuda ya Bu Zubayda. Jadi, mereka akan kami tugaskan untuk, apa namanya, standby di, Mengawal ya. Ya, standby di lapak-lapak yang kita sudah tebas itu ya. Dan sebagian juga kita nanti masukkan di kompleks perguruan Muhammadiyah itu ya, di Sidowayah itu. Untuk yang nebas ini ya, Bapak, saya tertarik sekali ini, menarik ini. Oke, membeli PKL yang memang ada di area? Iya, sepanjang jalan utama ada 25, kita sudah pilih gitu ya. Oh, sudah dipilih ya Pak? Sudah dipilih, kita sudah survei gitu ya, sudah kita pilih, memang yang jalan dari arah mana itu, jalan layang sampai depan kompleks perguruan Muhammadiyah gitu ya. Oke. Lampu merah, sampai Lampu merah. Sampai depan RSUD sih itu. Iya, sampai Lampu merah. Lampu merahnya. Iya, pos polisi pocok. Oke, oke, berarti misalnya ada yang mendengarkan sekarang ini tidak bisa join ya Pak, karena sudah dikoordinasikan supaya tidak terjadi tadi perlumunan dan lain sebagainya. Kita khawatir, maunya lebih besar tapi nanti khawatir juga. Perlumunan Pak. Oke, oke, baik. Karena pandemi belum pernah akhir ya. Iya, betul. Prinsipnya kita ingin membantulah semua elemen, baik masyarakat yang langsung, apa namanya, sebagai pasien penderita COVID-19 maupun mereka yang terdampak secara ekonomi ya, terutama pedagang yang selama ini barangkali kesulitan dengan situasi yang kurang baik. Ya, mudah-mudahan mereka punya semangat dan motivasi sehingga dapat mengejar, apa namanya. Mengembalikan perekonomian ya. Ya, mengejar defisit ekonomi mereka selama ini kan gitu ya. Semangat lagi menghadapi masa depan, 2022 satu bulan lagi ya Pak Ibu ya. Mungkin itu jadi salah satu pemicu semangatnya. Ya, memotivasi. Memotivasi untuk ini masih ada loh orang-orang baik di sekitar kita yang mau membantu. Waktunya nih saya dengarkan tadi ditargetkan dari jam 8 pagi sampai jam 10 hari Jumat. Ini target yang dikasih sekitar juga atau nanti masuk ke belusukan gitu bahasa ya Pak? Jadi kita akan berikan, kita siapkan kokam, kita siapkan apa namanya, tenaga relawan dari anak-anak muda Muhammadiyah nanti. Itu kita beri kupon gitu ya. Jadi nanti yang biasa menjadi langganan atau yang jalan-jalan di situ, itu kita akan beri kupon dulu untuk mendapatkan layanan gratisnya kan gitu ya. Jadi layanan kuponnya tidak dibagi sebelumnya. Pada saat itu, mereka yang datang gitu ya. Iya, mereka yang datang, mereka yang lewat. Kita tidak, sengaja tidak publikasikan secara luas ya, supaya tidak ini ya. Yang normal saja, biasanya langganannya siapa ya kita berikan gitu ya. Setiap PKL kita ini, kita target 100 porsi per PKL gitu ya, maksimal. Meskipun ada juga PKL, barangkali yang sehari-harinya tidak sampai 100 porsi ya yang disediakan, maka sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi intinya sesuai dengan apa yang mereka jual gitu Pak? Jadi mereka setiap hari tuh misalkan habisnya cuma 75 porsi, ya sudah itu. Oh gitu. Jadi kita membeli sesuai yang mereka jual. Iya. Berarti ya, disesuaikan dengan kondisi. Apa ada, untuk penerima nih Pak saya, saya penasaran apakah nanti yang menerima, ini tadi ada 25 PKL ya. Seandainya dalam satu tempat nih, yang berdekatan ada 3 PKL kan ya Bu ya, Pak Tagor, Pak So, Soto. Kemudian apakah misalnya saya datang, kemudian saya dapat tiga-tiganya gitu, atau hanya dipilih gitu. Kalau kuat saya kira silahkan gitu ya. Yang penting memang pertama dapat kuponnya gitu ya, di setiap, di setiap rombong, di setiap penjual, kita akan siapkan orang untuk ini ya. Kan tidak sama, kadang-kadang memang PKL tuh ada yang memang keseharianya rame gitu ya, sehingga pelanggannya banyak gitu ya, mungkin agak cepat habis. Tapi yang lain, barangkali agak, ini agak mundur waktunya untuk habisnya kita, kita ini ya, sesuai dengan situasi saja, tidak kita skenario terlalu ini ya. Sesuai kebiasaan mereka gitu ya. Saya harap nanti itu berjalan normal gitu loh, masuk kita. Meskipun ada orang ingin makan gratis, tapi tidak terjadi penumpukan yang besar. Sehingga, apa namanya, tetap lah, apa yang kita upayakan itu tetap juga mematuhi protokol kesehatan, saya kira gitu ya. Ya Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Ya, jadi kalau yang disampaikan tadi bahwa Aisyah ya, bersama dengan Muhammadiyah. Aisyah itu kan ortom khususnya Muhammadiyah. Kami jadi sudah melakukan memang yang saya sampaikan tadi, sejak awal adanya COVID-19. Aisyah ini mendatangi mereka-mereka yang terkena dambak COVID. Jadi kami langsung datangi untuk mengedukasi. Mengedukasi supaya mereka itu juga semangat kembali, karena saya rasa orang yang terkena COVID itu pasti sudah perasanya yang ya kan aneh-aneh gitu ya. Jadi kami pasti datangi, tapi tetap kita menggunakan protokol kesehatan, kemudian kita edukasi, dan kita berikan yang seperti Mas Imam sampaikan tadi, kita berikan apa namanya, sembako dan lain sebagainya. Kebutuhan mereka, ada yang setiap hari kita antar makanan dan lain sebagainya. Kemudian di Aisyah sendiri, kita dari UKM-UKM kita, ini kan banyak terdampak karena adanya COVID. Nah ini kami juga memberikan stimulus pada mereka, mereka kita berikan pendanaan yang tanpa ada tambahan, yang murni, misalkan 500-500 itu, itu kita dampingi. Karena beberapa UKM kami, pasti banyak yang terkena dampak ini. Iya, jadi sejak bulan Maret itu kami terus mendampingi mereka-mereka itu melalui majelis kita, majelis ekonomi. Jadi majelis ekonomi kita itu mendata, kemarin sudah kita data bahwa yang terdampak COVID ini berapa orang yang sampai suaminya meninggal, artinya yatim piatu. Jadi yatim piatunya berapa, yatimnya berapa, piatunya berapa, yatim piatunya berapa, sudah kami data. Dan insya Allah itu kan akan kami dampingi baik mengenai psikologinya, karena tidak semua yang ditinggal orang tuanya itu kebutuhannya hanya berupa materi. Jadi juga ada yang membutuhkan psikologinya dan lain sebagainya. Ini Aisyah kita siapkan untuk ikut berperan di dalam pendampingan tersebut. Nah, mengenai yang tanggal 26, seperti yang Mas Imam sampaikan tadi, jadi nanti di tempat yang kita borong itu sudah ada banner ya Mas Imam ya? Ada banner-nya, ada tulisannya di situ makan dalam rangka milak Muhammadiyah yang kesedian, makan gratis. Jadi insya Allah tujuan kita memang untuk memulihkan perekonomian yang di Sidoarjo, untuk membangkitkan kembali, dan mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan, itu sudah diantisipasi supaya tidak terjadi kerumunan, ya itu tadi. Mereka diberi kupon dan kita memang tidak menyebarkan secara luas, namun orang yang lewat ya sewajarnya saja, seperti Mas Imam tadi bilang, orang yang lewat yang mau biasa makan di situ, nah itulah yang mendapat gratis. Tidak hanya orang miskin ya Mas ya? Jadi siapapun, siapapun yang biasa makan di situ, monggo bisa gratis. Jadi rezeki-rezekian ya? Rezeki-rezekian. Kalau pas lewat, gitu ya Alhamdulillah, gitu kan ya. Mas mungkin nanti setelah melalui kita siaran melalui ini, apa namanya? Suara Sidoarjo. Padahal banyak masyarakat yang dengar kemudian datang, ya mau nggak ya Mas ya? Tidak masalah ya? Prinsipnya tidak masalah, tapi mohon bisa tetap memperhatikan ya protokol, kalau memang terjadi kerumunan, apa sih yang kita mau. Sebenarnya kita ini inginnya pertama membantu PKL itu sebenarnya, kan gitu ya? Itu bukan makan gratisnya saya kira. Jadi makan gratis itu kan bisa di mana saja, tapi PKL itu kan membutuhkan penyemangat, stimulus untuk bisa bangkit gitu ya. Baik, Bapak Ibu ini saya tadi, bagaimana sistematika jelasnya? Kalau saya dengarkan dari Bapak Ibu tadi, jadi misalnya saya datang ya, kebetulan saya lewat, terus ada tulisan, ada bannernya, soto ayam, jadi saya tinggal pesen aja begitu, kemudian kuponnya tadi bagaimana? Jadi di setiap PKL akan ada pendamping, jadi yang datang ingin menikmati, nanti akan diarahkan untuk mendapatkan kupon gitu. Kalau sudah dapatkan kupon baru nanti disampaikan. Misalnya satu keluarga, tiga orang, empat orang ya, masalah. Kalau misalnya kebetulan ini ya, datangnya rame-rame, satu komplek misalnya. Mungkin ada yang dengar, ada warah-warah Ibu PKK datang, ayo kita ke daerah sana ya, makan soto ayam melangganan gitu. Datang ke sana satu komplek gitu, 15 orang misalnya. Dibagi satu-satu, per orang satu kupon gitu. Iya, satu orang satu kupon. Nah, setelah selesai misalnya ini dijatah kuponnya per PKL, apakah dijatah atau 100? Dijatah. Jadi per PKL maksimal 100 kami. Jadi maksimal 100, ya tentu saja akan, apa namanya, pertama untuk pemerataan, yang kedua ya itu tadi supaya, apa namanya, itu biasanya akan terkait dengan kemampuan mereka. Sebenarnya kita menjatah 100 itu, kita sudah survei sebelumnya. Berapa susah hari itu biasanya, habis berapa porsi kan gitu ya. Ada yang 50, ada yang memang rame ya 100, atau lebih maka kita ini sesuaikan dengan itu. Maka 100 itu angka yang hasil kami survei itu. 100 itu paling maksimum lah bagi mereka untuk bisa menyediakan ya. kan bukan warung besar, ya. Iya, betul, PKL ya. Jadi intinya gini, masimamnya. Jadi intinya itu bukan kita yang mematok 100, enggak. Iya. Cuman karena mereka memang jualannya segitu. Itu, seperti itu. Mampunya seperti itu. Kecuali yang nanti dikomplek. Yang dikomplek itu tidak ada batas. Sampai habis. Sampai habis. Jadi di dalam perguruan, jadi memang kita menghitung, karena kemungkinan ada, apa namanya, masa yang akan banyak, kalau memang dilepas begitu saja, kita bagi memang wilayahnya itu. Ada satu, apa namanya, di dekatnya jalan layang itu, setelahnya jalan layang, itu nanti ada tiga titik, kalau tidak salah, meskipun tiga titik itu tidak berdekatan. Tidak berdekatan. Kemudian nanti tiga titik lagi, ada yang di Yosudharso. Yosudharso, jalan pojokan itu, jalan Yosudharso itu. Di situ ada tiga titik, Mas Yosudharso. Ada tiga titik dengan menu yang beda. Ya, menu yang beda. Ada Pecel, ada Sutur, sama STMC kalau tidak salah. Itu yang memang dia di depan Ruko, bukan di pinggir jalan ya, sehingga nanti kalau ada pelanggan yang datang, mereka bisa menikmatinya di halaman Ruko itu. Kemudian yang lain, itu yang ada di jalan Mojopait. Banyak jalan Mojopait. Nanti harapan kita, nanti kalau memang terjadi kerumunan, nanti kita sebar halaman kita itu, halaman parkir kita di Perguruan Muhammad itu cukup luas. Jadi kalau nanti kemungkinan ada kerumunan, akan kita arahkan ke sana. Kita juga, insya Allah, hari ini masuk surat pemberitahuan ke kepolisian dan ke Satpol PP untuk kegiatan kami besok. Nah, begitu. Jadi ada tiga, ini yang disampaikan tadi, ada setelah Jalan Nayang, kemudian daerah Yosuderso, dan Jalan Mojopait. Iya. Dan ada lagi mungkin Pak, daerah mana lagi yang akan ada nebas ini tadi? Itu saja sudah 25 titik, karena memang khususnya, kita itu kan melihat, pertama kan kita melihat yang di Jalan Mojopait ya, kasihan ya. Memang mereka BKL, kadang menimbulkan kerumunan, ada Satpol PP kan gitu ya. Jadi kita juga, ya, apa namanya, empati kita terhadap kegiatan mereka, penghasilan mereka yang barangkali juga tidak menentu, maka dari situ kita ini, apa namanya, coba memberikan bantuan itu. Sebenarnya begitu, sebenarnya. Iya, Bu, ada. Jadi yang kita tebas itu, pokoknya mulai dari lampu merah itu, sepanjang jalan itu sampai, Lampu merah lagi. Jalan layang Mas ya, sampai jalan layang buduran yang, oh iya, ya sampai situ. BKL-BKL yang ada di situ, memang yang. Tidak terlalu banyak, 25, kita tidak, sebenarnya mau diusahakan lebih banyak, masih bisa, cuma nanti khawatir kami. Khawatir keumunan itu tadi lho Mbak, jadi kita, tujuannya kan, membantu perekonomian mereka, namun tetap harus kita jaga protokol kesehatan. Jadi saya itu, membayangkannya ya, Bapak Ibu, itu kan halamannya perguruan tinggi itu kan bosar sekali ya. Saya membayangkannya itu, di jajar di sana, itu prasmanan semuanya di sana, terus masuk gerbang, dikasih kupon, jadi bisa membatasi. Saya membayangkannya seperti itu, ternyata memang mereka stand by di tempatnya masing-masing. Yang membeli pun ya bebas, tanpa ada, maksudnya tidak dibatasi juga, mau incip ABC, selama memang persediaan masih ada, boleh. Iya, betul. Apa, baik, Bapak, ini memang yang paling krusial, sepertinya kerumunan ya Pak ya, karena siapa sih Ibu yang nggak suka gratisan ya, Bu, apalagi Ibu-Ibu ya, hari Jumat, jam makan siang, kan lumayan nggak masak gitu ya, Bu. Nah, apakah sudah ada tindakan nanti entah preventif, atau seandainya terjadi penumpukan atau kerumunan, nanti mau digimanakan ini Pak, kok tiba-tiba terjadi hal tersebut? Jadi, apa namanya, kita antisipasinya kita akan kerahkan, apa namanya, anak-anak muda kita gitu ya, Insya Allah mereka akan siap untuk, apa namanya, mengantisipasi ya di lapangan gitu ya, untuk khususnya titik yang lebih banyak di Jalan Mojopait, antisipasi kita itu tadi, mereka setiap PKL akan ada minimal dua orang untuk, apa namanya, apa, menjaga di situ ya, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang, barangkali tidak terduga, kita bisa arahkan untuk masuk gitu ya, kita masuk. Apa ada, apa, mengikut, meminta pertolongan mungkin ya, atau ikut serta dari pihak berwajib polisi mungkin, atau TNI yang menjaga, atau momennya saya rasa punya kayak, Kokam mbak, apa itu juga ikut, Kokam, jadi, Kokam kita siagakan memang, Insya Allah nggak sampai ke polisi mas ya, harapan kita tetap ini berjalan normalnya saja, normalnya saja, mudah-mudahan masyarakat, Insya Allah, Insya Allah nggak lah, gitu ya, yang, mohon maaf, yang berkemampuan, barangkali tidak perlu ini ya, ikut berjubel, jadi, boleh lah ikut ngincip ya, tapi kalau kelihatan berjubel, ya kami himpau untuk tidak, tidak ini ya, tidak larut di situ ya, ya itu yang paling penting, yang jangan sampai terjadi berjubel itu, karena itu dikhawatirkan ya, kamu sudah diantisipasi kok ya, dari, dari awal, kita sudah mengantisipasi. Baik, Bapak Ibu tadi ya, sahabat, jadi milat untuk peringatan milat ke-109 Muhammadiyah ini, yang akan datang, ini ada nebas namanya, beberapa PKL yang sudah dikoordinasikan, akan diberikan jatah gratis untuk para sahabat yang seliweran di daerah, beberapa daerah yang sudah disebutkan, tetapi, kita sepertinya harus sadar diri ya Bapak Ibu, kalau memang kita mampu, agaknya mungkin bisa menginformasikan kepada, mungkin tetangga kita, atau mungkin kerabat lainnya yang dirasa kekurangan, bisa bungkus ya Bu ya, tidak harus dain in? Iya, bisa bungkus ya, harapan kita kalau mereka pilih bungkus itu lebih bagus, lebih aman, lebih aman ya, tidak terjadi kerumunan juga, kecuali soto Mbak, enggak bisa, nanti sotonya kita ini, kita peseni supaya siap lah, jadi memang itu, itu pemikiran kami gitu, jadi, supaya tidak ada tumpukan, kalau terlalu banyak, bisa dibawa pulang, supaya itu tadi menjaga kerumunan, tidak jadi kerumunan, jadi sahabat bisa dibungkus ya, tolong disampaikan kepada yang membutuhkan, tanda kutip yang membutuhkan, jadi kalau sahabat merasa, utamanya yang membutuhkan, nah sahabat yang punya kerabat, tetangga, teman, yang membutuhkan ya, yang paling dekat terutama ya, kalau diislahkan itu yang paling dekat dulu, yang paling jauh, bisa mungkin diinformasikan, hai hari Jumat, ini ada acara, peringatan Milat 109, yang Muhammadiyah, sedang bagi-bagi, konsumsi lah kasarannya gitu ya, yang menunya bervariasi, juga membantu PKL, untuk meningkatkan stimulusnya, supaya bangkit lagi, semangat lagi, menghadapi, new normal gitu ya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul, tapi sebelum kita ke pertanyaan, kita spot dulu ya Bapak Ibu, iklan berikut ini, baik sahabat suara Sidoarjo, sebelum saya ke spot, Anda bisa mengikuti interaktif kami, ya mungkin ada pertanyaan, yang mau disampaikan, atau mungkin ada hal-hal, yang mau diberikan saran, atau apapun lah, yang mau Anda sampaikan, kepada narasumber kita kali ini, Anda bisa live di, mengikuti interaktif, di suara underscore Sidoarjo, Instagram kita, kemudian ada Facebook kita, di LPPL suara Sidoarjo, dan kita sedang live streaming, di suara Sidoarjo live, Anda juga bisa tweet, di at suci underscore live, atau at suara Sidoarjo, podcast kita, Spotify, LPPL suara Sidoarjo, tweet kita, suara Sidoarjo, atau telepon di, 031-896-1514, dan WhatsApp, 081-309-1009, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami, Eh, ya ampun, anakmu kok, ngontak ginuk-ginuk, ngine toyu, tak payahnya mari, Lah, kok ada anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koy bapaknya, anak islamen, makannya apa? Apa impor-impor kapeh, ngonok koy? Impor-impor, sing penting susu, karo tukok ke, buah sayur, yang desa sebelah kuih, beres, wis, loh, orang yang market-market, ngonok kuih, toning? Eh, wis, jauh rame-rame, yo, aku tak ngebok sayur, buah, dagangan, di bawah kueh, eh, panceng, yang wedok, ayo, pantes, anak lang, buju, guru-guru, yombayaro, buah dan sayur dari petani kita, pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur, iklan layanan masyarakat ini, Persembahan Suara Sidoarjo. Sahabat, di saat pandemi seperti sekarang, kita melewati masa-masa berat, bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, banyak pengangguran, tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang, harapan, bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini, esok kita bisa melangkah lagi. Negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan, kemenangan kecil kita. Informasi ini persembahankan Wil DJP Jatim 2. Sudah punya pacar, hati berdebar, tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja, Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP, tapi... Belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing, lebih awal, lebih nyaman. Saat sakit kepala menyerang aktivitasmu. Saat nyeri sendi mengganggu program dietmu. Saat konsentrasimu sudah mulai hilang. Jam tidurmu pun berkurang. Sudah waktunya beralih dengan e-filing. E-filing, obat lapor antipegal, cocok untuk lapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. Baik sahabat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan berseri tahun 2021, yang berhasil menerima penghargaan, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Selamat untuk Desa Bluru Kidul dan Desa Kebonsari. Siap-siap untuk semua kecematan supaya tahun depan mengirimkan calon-calon desa berseri. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Yaudah lah. Aku mau punya pabrik rokok, biar bisa kaya. Pabrik rokok, udah punya izin belum? Alah, gak usah pake izin lah. Oke, saya kamerkan. Loh, loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal? Iya penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal. Kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu. Atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena gak ada pita cukai, gak ada jaminan aman. Kan gak ada ukuran kandungan nikotin dan zed lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BS UK Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Suara Sidoarjo. Lembaga penyiaran publik lokal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nganter kakek nenek, vaksinasi COVID-19. Cek! Hari ini, kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi, setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu, guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur, kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disentik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget, guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja, kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye! Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cak! Apa aja sih? Kok bengak-bengok? Jaluk, Kak? Iya, Jaluk. Ayo siap no. Ate kulak aneng pasar iki. Loh? Ojo numpah sepeda montor. Wess siap kapay iki. Bensin wess isi. Kurang apa? Pajak sepeda motori entek. Mati. Wayai mbayar. Ayo, undang bayar pajak kendaraan. Mumpung ada pemutihan dan insentif pajak mulai 9 September sampai 9 Desember. Bebas denda PKB dan BBNKB, bebas BPN2, dan seterusnya. Untuk roda empat atau lebih, ada diskon 10 persen. Untuk roda dua dan tiga, diskonnya 20 persen. Ada juga hadiah 30 juta. Pengundian tabungan umroh, tahap kedua. Guyang, guyu. Oleh Arisanta? Wess bayar pajak kiki. Gampang gak kenek dendok, onok pemutihan. Kok iso? Hmm, hmm. Masih telat, gak onok dendok. Hah? Sopo telat? Awak mu? Kapan gak wene saiki wis telat? Acur, acur. Baik sahabat, untuk khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021, nomor 188, Garing 151, Garing KPTS, Garing 013, Garing 2021, tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda, PKB dan BBNKB, dan bebas BBN2, dan lain-lain. Insentif pajak, 20 persen untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10 persen untuk kendaraan roda 4, atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya Rp30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui Isamsat, Link Aja, GoPay, Alphamart, Alphamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria, Bayar, PTN dan POS Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Ya sahabat kita kembali lagi di talk show bersama pimpinan daerah Mohamadiah Sidoarjo. Ibu tadi sudah dijelaskan dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 pertanyaan Ibu ya yang masuk di beberapa media sosial kita dan juga via WhatsApp. Saya bacakan dulu dari Anggoro Diwaru. Terima kasih Anggoro sudah bergabung dengan kami. Apakah dalam rangka peringatan milat ke-109 Mohamadiah juga melaksanakan vaksinasi serentak COVID-19 untuk tahun dan bulan ini? Untuk vaksinasi Mbak Vira kita sudah selenggarakan khususnya Aisyah itu yang banyak lewat rumah sakit Siti Fatimah tulangan itu. Jadi sudah sudah agak ini ya sudah agak lama ya untuk bulan ini kita Masih terus berjalan? Ya, karena nanti akan dosis 2-nya saya kira masih akan jalan gitu ya. Tapi untuk apa namanya periode selanjutnya kita sebenarnya kemarin sudah kerjasama dengan apa namanya dinas kesehatan sebenarnya hanya saja apa namanya pemerintah daerah khususnya kemarin sudah apa namanya melakukan desentralisasi untuk vaksinasi itu di puskesmas-puskesmas ya sehingga apa namanya yang kita lakukan untuk fokus di amal usaha Muhammadiyah di komplek perguruan Muhammadiyah itu sudah selesai insya Allah gitu ya jadi di Universitas Muhammadiyah itu dilakukan 5.000 vaksinasi pada saat itu dan sudah selesai karena pertanyaannya bulan ini ya karena pertanyaannya bulan ini bulan ini kelihatannya kita belum belum punya kegiatan lagi agenda lagi untuk bulan ini mohon maaf Pak Anggoro ya atau Mas Anggoro tadi yang diwaru iya bu yang tadi yang Aisyah masih berjalan itu jadi Aisyah memang sudah mengajak kepada masyarakat memang awal kita itu untuk para tokoh ya pimpinan dan tokoh Muhammadiyah Aisyah insya Allah sudah semuanya sudah selesai kemudian kepada masyarakat umum kepada simpatisan dan masyarakat umum kita juga melakukan ini kerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan rumah sakit kita yang ada di Tulangan rumah sakit Aisyah Siti Fatima itu sampai sekarang pun masih berjalan jadi dosis berapa Bu? yang dosis 1 maupun 2 oh apa Bu jenis vaksinnya? kalau yang 1 2 Sinovac Sinovac jadi masih berjalan namun karena itu tadi biar tidak berkerumun kita adakan setiap hari dan tanggal tertentu begitu seperti itu oke tapi masih berjalan di bulan ini? kita masih melayani masyarakat yang memang membutuhkan KTP mana Bu? KTP mana pun? oh Nusantara berarti ya Bu dari mana saja bisa? baik itu tadi ya Mas Anggoro di Waru masih ada nih yang diselenggarakan oleh Aisyah tapi harinya hari tertentu mungkin nanti bisa mencari informasi di mana Bu? informasinya biasa melalui rumah sakit kita rumah sakit Aisyah Siti Fatima yang berada di Tulangan oke informasinya di rumah sakit Siti Aisyah dan Fatima bisa ditanyakan di situ ya baik kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu dari Twitter dari Sinta apakah ada program sosial yang akan dilakukan untuk memperingati peringatan milat ke 109 Muhammadiyah di tahun ini tadi sudah disebutkan sepertinya ya Bapak ada apa jadi Pak? ada ubah ya kalau sekarang ubah ini sedang sedang dicanangkan ya sedang dicanangkan ubah itu usaha berubah menghadapi COVID-19 itu itu ubah itu begitu nah itu melalui edukasi kepada masyarakat terus kemudian fokusnya ini kepada apa namanya kita punya lembaga namanya lembaga penanggulangan bencana atau biasa disebut MDMC ini kita siapkan untuk menghadapi situasi tidak terduga ya selain COVID ini ya kemungkinan bencana alam atau yang semisalnya jadi ini yang sedang berjalan sekarang ubah yang sedang berjalan itu tadi Mbak Sinta oh ada pertanyaan selanjutannya apakah kalau apakah saya yang non muslim ini bisa join ke Muhammadiyah karena saya dengar tadi programnya menarik sekali bagaimana ini Pak pertanyaan seperti di luar bahasan kita tadi mau gak dijawab mungkin jadi prinsipnya kita terbuka sebenarnya ya untuk program-program kita khususnya yang kemarin sudah berjalan itu relawan itu ya relawan apa namanya untuk mobilisasi pasien itu ya kita bahkan sebagian dari apa namanya relawan kita itu ada yang ojol ada yang apa namanya guru ada yang dosen jadi itu intinya sebenarnya kita welcome terhadap semua ini ya semua orang yang ingin bergabung gitu ya hanya saja memang periode pelaksanaan kegiatan itu membutuhkan apa namanya ada ada space-nya sendiri-sendiri ada ruang sendiri-sendiri ya yang sekarang ini lebih banyak melibatkan apa namanya tadi yang saya sebut LPB jadi kita punya LPB lembaga penanggulangan bencana itu dan sekolah-sekolah sekolah-sekolah kita edukasi supaya menyiapkan itu sehingga sekarang fokusnya di sana saya belum melihat space yang di apa namanya diharapkan Mbak Sinta tadi itu ya kemarin sudah kita lalui yang sebelumnya itu saya kira gitu Mbak Fira ya mungkin Ibu jadi kalau untuk sosialnya ditanyakan tadi sosialnya insya Allah di kami mungkin perempuan itu kan lebih ini ya yang kecil-kecil yang kita lakukan kecil-kecil jadi di Aisyah ini sudah melakukan setiap kita kan punya 18 capang kemudian 157 ranting desa jadi kami sejak awal adanya covid itu sudah menggerakkan mereka untuk buat centelan sedekat centelan jadi memang dimanfaatkan untuk orang-orang yang membutuhkan jadi setiap hari Jumat mereka itu membuat semacam sayuran kemudian ada beras dan lain sebagainya dicentelkan di tempat khusus ada tulisannya kemudian mereka itu mengambil dari situ itu dari Ibu Aisyah yang mengadakan kegiatan semua hampir semua cabang sudah mengadakan kegiatan itu kemudian Lumbung Pangan Lumbung Pangan itu juga kita adakan yang kemarin itu yang bisa dijadikan contoh dalam buduran sama tanggulangin ini sudah berjalan jadi yang kami bina itu malat bukan orang-orang Muhammadiyah kalau orang-orang Muhammadiyah saya rasa sudah cukup jadi kita itu masyarakat umum yang ada di sekitar situ yang memang membutuhkan jadi ada yang kita beri dana itu untuk memelihara ayam kemudian menanam sayuran dan lain sebagainya itu buduran kemudian ditanggulangin dan kita menyebar juga kemarin itu 5.000 tanaman untuk 5 cabang nah ini sampai sekarang masih berjalan tujuannya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang memang membutuhkan seperti itu baik baik terima kasih terima kasih juga ini Mbak Sinta ya sudah cukup jelas dijelaskan oleh Bapak dan Ibu yang sebagian rasumber kita langsung lanjut ya ini masih ngantri pertanyaan ya ke Pak Risky di Kerembung bagaimana Muhammadiyah dalam memaknai peringatan milat ke 109 dan kaitannya dengan kemakmuran masyarakat menarik sekali loh tadi yang saya dengarkan begitu Pak baik jadi sejak didirikan memang Muhammadiyah ini kan disumbangsihkan dikhidmatkan untuk apa namanya membantu masyarakat ya meskipun kita tahu ada bagian-bagian sektor-sektor yang diprioritaskan pertama tentu saja pendidikan kedua adalah kesehatan dan ketiga adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat ekonomi warga itu kan jadi sebenarnya itu menjadi platform kita di Muhammadiyah geraknya ya disitu ya disitu meskipun tentu saja dengan perubahan-perubahan pasti ada hal-hal baru yang dimunculkan program-programnya gitu ya tapi prinsipnya memang dunia sosial keagamaan dan pendidikan serta kesehatan itulah domain yang menjadi wilayah kita untuk apa namanya berpartisipasi membangun di negara kita ini saya kira gitu kalau Aisyah bu jadi yang seperti Mas Imam sampaikan tadi bahwa Muhammadiyah Aisyah ini adalah gerakan dakwah gerakan dakwah yang sudah jelas sejak awal didirikan Muhammadiyah seperti yang disampaikan tadi tiga hal itu adalah kesehatan kemudian ekonomi dan satunya pendidikan nah ini kemudian kita untuk apa namanya seperti Aisyah ada beberapa pendidikan seperti TK kemudian ada panti asuhan kemudian perekonomian dan lain sebagainya yaitu intinya di dalam milak Muhammadiyah Muhammadiyah itu kan arti milak Muhammadiyah ini bahwa kita saat ini kita mengadakan kegiatan yang Jumat besok itu tidak jauh dari awal berdirinya Muhammadiyah awal berdirinya Muhammadiyah adalah bionya Kiya Jumadahan kan sering suka membagikan sosialnya sangat tinggi membagikan untuk fakir miskin yang dikenal makanan dan lain sebagainya kemudian kalau ada anak yang kurang ini dipanggil di di sekolah dan lain sebagainya ini insyaallah Muhammadiyah Aisyah itu sudah ada di wilayah itu semuanya kemudian untuk saat ini memang yang sepertinya dikenal dengan teologi al-ma'un teologi al-ma'un itu adalah dari situ namun saat ini kita tidak hanya untuk fakir miskin tapi untuk siapapun yang membutuhkan seperti itu terima kasih tadi cukup jelas ya Bapak Rizky kita ke pertanyaan selanjutnya mohon maaf ya ini dua pertanyaan terakhir mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu juga ini ada putra di lingkar timur apa bisa ikut bernonasi untuk acara-acara tersebut Bapak Ibu mohon gak sangat jadi sangat terbuka dipersilahkan jadi langsung hubungi kami saya pribadi kebetulan ditunjuk untuk menjadi ketua kegiatan di Jumat besok gitu ya menghubunginya mungkin di kantor atau dimana Pak boleh nomor kontak saya lewat itu nomor telepon juga WA 1 saja 081 332 026 826 oke 820 081 081 33 20 26 826 iya iya kalau Aisyah sama Bu disini juga sama akan jadi satu jadi satu ya iya anggap itu ya Mas Putra diajak teman-temannya kerabatnya dan sebagainya yang berkecukupan untuk berdonasi untuk kemaslahatan bersama nih terakhir ya Bapak Ibu dari Yuda Instagram ini via Instagram apakah bisa yang berdomisili Pasuruan untuk ikut acara makan-makan kalau tidak bisa kapankah diadakan untuk Muhammadiyah Pasuruan mungkin tetanggaan ya Pak yang kedengeran kita di sana jadi Mas ya Pak tadi Mas Yuda Mas Yuda kadangkali kerjanya di Sidoarjo monggo-monggo jadi prinsipnya Pasuruan saya kira punya program sendiri ya ya hampir sama kayaknya mas ya programnya jadi kami apa namanya dalam hal ini memang apa namanya ber apa namanya kita coba untuk saling memaju diri ya istilah kami itu Pasta Bikul Coiron gitu ya terlomba-lomba dalam sehingga kami juga di Sidoarjo itu memikirkan sebenarnya Milat ini apa yang kami kerjakan ya begitu dalam podisi saat ini ya dalam podisi saat ini itu yang kemudian kami munculkan gitu ya di daerah-daerah program untuk Milat itu saya kira bermacam-macam bervariasi gitu Mas Yudha ya itu ya Mas Yudha ya jadi ya itu jawabannya saya nggak bisa menyimpulkan jadi nggak apa-apa Mbak Mbak Mule mampir kalau kebetulan lewat kalau dari pasuran hanya khusus Insya Allah setengah tujuh sampai jam sepuluh mudah-mudahan sudah selesai karena ada yang bakulnya itu atau PKL-nya kan setengah tujuh dia sudah stand back ada yang jam 6 malam ada yang jam 6 jadi kita tidak menentukan ininya ya sesuai dengan kebiasaan mereka gitu ya mungkin yang apa namanya yang habisnya itu mungkin bisa jadi agak maju gitu aja yang pasti nanti di tempat itu ada tanda itu pasti ada tandanya gratis yang bisa di lihat disananya nanti itu ya begitu sahabat dan Mas Yudha tadi ya monggo ini sudah dipersilakan oleh tuan rumahnya kalau mau hadir monggo boleh tapi kalau program ya bisa ditanyakan langsung mungkin ya atau dimotivasi yang di sebelah sana yang di pasar ruang untuk mengadakan hal yang lebih dari ini mungkin bisa begitu ya Mas Yudha dan juga sahabat Jawa Timur untuk Anda yang mau berdonasi tadi sudah terbuka bisa mungkin nanti bisa menghubungi redaksi kami untuk nomor telepon dari Pak Imam Pak Imam ya saya khawatir kalau saya sebutkan live begini khawatirnya nanti malah dihubungi oleh orang-orang yang gitu ya jadi bisa menghubungi redaksi kami ya untuk donasinya kami akan menyampaikan nomor WhatsApp dari Pak Imam Bapak Ibu sebagai penutup semangat apa yang disebarkan oleh Muhammadiyah di Milad 109 ini jadi tadi tema Milad kita saat ini adalah di Milad ke 109 Muhammadiyah mengambil tema untuk apa Bu siap menghadapi COVID optimis optimis menghadapi COVID-19 menyebar nilai-nilai utama nilai-nilai utama itu kan kemudian kita tafsirkan menjadi banyak gitu ya saya kira ada banyak hal yang bisa kita sumbangsikan kepada bangsa ini kepada warga masyarakat ya di Sido Ajo kami memaknainya dengan coba berbagi gitu ya selama ini sebelum sebelum ini sebelum kegiatan yang akan kami selenggarakan ya kita juga sudah berbagi sudah mencoba untuk membentuk tim relawan dan ada beberapa aktivitas lain itulah nilai utama yang menurut kami memang bisa kami lakukan gitu ya kalau untuk pendidikan dan sebagainya saya kira sudah langsung dirasakan masyarakat kalau Asia sendiri Bu jadi apa yang disampaikan Mas Iman tadi sama ya Mbak jadi nilainya adalah kita untuk mengangkat kembali atau mengilat itu kan mengingat ya mengingat perjuangan perjuangan para pendiri kita dulu ya intinya kalau saat ini ya itu tadi teologi Al-Ma'un yang kita yang kita jadikan acuan namun memang di Muhammadiyah itu adalah apa namanya rahmatanil alamin ya jadi memang tujuan Muhammadiyah didirikan hanya untuk seluruh apa kemanfaatan untuk seluruh umat manusia kita yang berjuang di Muhammadiyah ini tidak lain tidak bukan adalah untuk berfasal tujuannya untuk kemaslahatan umat baik di segi pendidikan ekonomi maupun yang lain-lain karena kita punya beberapa apa namanya majelis ya jadi setiap majelis itu yang mau menjalankan program-program itu untuk kemaslahatan umat seperti itu baik terima kasih luar biasa sekali semangat yang disebarkan di Milat 109 Muhammadiyah ini semoga kegiatan hari Jumat besok berlejar lancar ya mohon doanya mbak Fira dan seluruh kru dari suara Sidoarjo siap insyaallah berjalan lancar tidak terjadi kerumunan dan tujuannya tercapai kepada masyarakat terima kasih bapak Iman terima kasih ibu Zubi sudah hadir di suara Sidoarjo menyampaikan semangat-semangat yang luar biasa dari Muhammadiyah selamat siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh